Intro Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara Magdir Ismail, pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan hari ini datang ke Kejaksaan Agung untuk mengembalikan uang 27 miliar rupiah Magdir menyatakan, uang itu diserahkan untuk kepentingan kliennya Irwan Hermawan Magdir membawa uang yang diduga terkait kasus BTS Kominfo dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat Magdir berharap pengembalian uang ini akan membuat terang kasus yang dihadapi Irwan Magdir mengaku tidak tahu siapa yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah ini ke kantornya uang itu diserahkan tanpa menyebut sumbernya Magdir juga menjelaskan, Irwan telah menerima sejumlah uang terkait kasus BTS Kominfo sebelumnya Irwan juga telah menyerahkan uang 8 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung Hanya itikat baik kami, karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan ini dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dia makanya kami serahkan ini dengan itikat baik inilah yang kami harapkan bahwa ini akan diterima dan nantinya akan diperhitungkan dengan kewajiban dari Irwan orang lainnya membantu sampai sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu dari kepada saya, kami tidak tahu bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan Ketukannya tidak tahu siapa yang menyerahkan inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu perlu diketahui asal usul kedudukan uang ini harus kami buat terang karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda-beda sehingga tanpa kejelasan asal usul, kaitan dengan perkara ini, maka uang ini tentu saja akan perlakuannya kami juga harus memperhitungkan dengan tepat tidak bisa kami dudukkan begitu saja sehingga pendalaman-pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih